Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini kita akan rewinding elektromotor 7,5 kW elektromotor ini dipergunakan di pabrik kelapa sawit yaitu sebagai penggerak pompa untuk vibrating kelebat elektromotor ini telah short dan terlihat gulungan telah hitam atau terbakar menandakan elektromotor ini kelebihan beban dan ini gulungan yang telah kita buka dan siap untuk dan siap untuk proses pemasangan presspan plastik presspan plastik yang saya pergunakan dalam rewinding ini adalah Mika 0,20 mili dan jumlah lubang slot dari elektromotor ini adalah 36 slot yang mana jumlah winding dari gulungan ini adalah 36 dikali 2 dan ini adalah gulungan U1 dan yang ini adalah gulungan V1 gulungan yang pertama tadi adalah U1 dan ini proses memasukkan gulungan dari W2 usahakan dalam memasukkan gulungan stator ke lubang slot berhati-hati untuk menghindari cacat pada kulit ml sehingga nantinya tidak ada kebocoran arus listrik dan gulungan yang pertama ini adalah U1 dan kita hitung 4 langkah dari gulungan yang U1 itu adalah W2 dan untuk menentukan gulungan V1 kita hitung 7 langkah dari gulungan U1 dan ini adalah gulungan V1 dan ini adalah proses memasukkan gulungan stator ukuran ml drat dari gulungan ini adalah 0,80 dikali 1 dan 0,85 dikali 1 jumlah winding dari gulungan ini adalah 36 dan terlihat gulungan V1 telah masuk dengan sempurna dan mari kita hitung langkah dari gulungan V1 ini adalah 7 dari gulungan U1 dan untuk lubang slot yang 2 dibela U1 itu adalah sambungan coil dari gulungan U1 dan ini adalah kawan atau bagian dari gulungan U1 dan ini adalah proses memasukkan gulungannya dan langkah dari gulungan ini adalah untuk gulungan yang satu itu adalah 8 dan langkah dari gulungan U8 dan langkah dari gulungan bagian yang dua adalah 9 dan untuk menentukan W1 kita hitung 7 langkah dari gulungan V1 gaya dari gulungan ini adalah 21 yang mana gulungan dari satu polnya terbagi menjadi 4 yaitu koil 1 dan koil 2 dan inilah menentukan langkah dari gulungan W1 yang saya maksud kita hitung 7 langkah dari gulungan V1 dan begitu untuk seterusnya sambungan untuk gulungan ini adalah paralel yang mana untuk satu polnya ujung ketemu ujung ujung ketemu ujung pangkal ketemu pangkal dan ujung ketemu ujung dan keluaran dari gulungan yang terakhir itu adalah pangkal dan begitu untuk seterusnya untuk U1 V1 dan W1 dan terakhir itu kita akan berdasarkan dan kemudian 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 Terima kasih. 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 Dan ini adalah proses penyambungan untuk gulungan U1. Dan yang ini adalah penyambungan U1. Yang mana langkah dari V1 ini adalah 7 dari gulungan U1. Begitu juga untuk sambungan U1. Yang mana langkah dari gulungan U1. Terima kasih. Dan ini adalah proses penyambungan U1. Dan ini adalah proses penyambungan. Tidak ada saya putus penyambungan U1. Terima kasih. Dan ini adalah gunungan U1. Dan ini adalah gulungan U1. Dan pangkal kita sambung pangkal Dan ujung kita sambung ujung Dan keluaran pangkal dari gulungan ini adalah V2 Dan begitu juga untuk gulungan W1 Ujung kita sambung ujung Pangkal kita sambung pangkal Dan ujung kita sambung ujung Dan keluaran pangkal dari gulungan yang terakhir ini adalah V2 Dan ini adalah proses mengikat tator koil Dengan menggunakan pita ban Supaya gulungan kita lebih rapi dan lebih presisi Dan inilah hasil dari pengikatan dengan pita ban Dan ini adalah proses serlak atau insulating Dari elektromotor tersebut Seperti biasa serlak yang kita pergunakan dalam gulungan ini Dan ini adalah Hitachi W23 Dan ini adalah output dari Gulungan tersebut untuk keluaran terminalnya Tersambung secara delta Dan ini adalah proses running test dari elektromotor yang telah selesai kita rewinding Kabel yang warna merah adalah fasa R Dan kabel yang warna kuning adalah S Dan kabel yang warna hitam adalah fasa T Elektromotor ini tersambung dengan connection delta Yang mana elektromotor ini mempergunakan listrik 380V atau 3 pas Dan ini adalah proses running testnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!